Halo teman-teman, aku dari depan Niskara House nih, rumah dengan konsep green and sustainable, menggunakan material daur ulang, pembangunannya cuma butuh 6 bulan aja dan hasilnya rapi banget loh. Penasaran gak sih sama hosturnya? Tonton video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, kita udah sama Mas Yesani dari Aksan Responsible Architecture, dan hari ini pengen tanya-tanya soal Niskara House ini mulai dari luas tanah dan luas bangunannya Mas? Iya, kalau untuk Niskara House ini sendiri, luasan tanahnya itu di 130, kemudian kalau bangunannya itu di 120 meter persegi. Kalau panjangnya lebarnya berapa Mas? Kalau untuk panjangnya sendiri, kebelakang itu sekitar 14-15 meter, dan kemudian untuk lebarnya itu di 8 meter. Oke, nah kalau untuk konsep dari secara fasad boleh atau konsep rumahnya, boleh diceritain gak Mas? Kenapa tonenya nih agak dark gitu? Jadi kalau konsep kami di awal, kita berdiskusi dengan klien juga, bahwa klien itu sifatnya lebih pingin rumah ini menjadi rumah yang misterius, rumah yang sangat privasi gitu. Tapi setelah itu kita memikirkan untuk green sama sustainable-nya sendiri. Baik dari nanti sisi samping kanan kirinya itu tidak nempel dengan bangunan lain, juga terkait dengan pencahayaan dan udara sendiri, nah itu yang kita angkat di sini. Oke, kalau secara green and sustainable, biasa kan menanggapi pencahayaan dan penghawaan alami. Tapi ada gak sih yang dari segi material tuh pake daur ulang kah? Ada, ada. Jadi tepat di belakang kita ini, kita materialnya itu pake daur ulang dari bata-bata, kemudian dibuat lagi menjadi bata yang mungkin ada tekstur agak kasarnya sendiri. Iya, agak kasar, kemudian biasanya sampurannya bisa jadi ada kainnya, ada kertasnya, seperti itu. Berarti ini kayak di ancurin terus dicetak ulang gitu ya? Iya, dicetak ulang lagi. Kalau ini tuh udah tersedia di pasar atau kayak dari AXEN nih yang ada vendor yang develop gitu? Ada sih, kalau dari kami rekanan ada. Biasanya kita ada dari Cisangkan juga sendiri. Kalau ini berarti dia sistemnya sama kayak bata ya, disusun-susun aja? Iya, disusun. Nempelnya juga menggunakan mortar seperti biasa. Kalau pemakaian ini dibandingkan bata biasa, hemat berapa persen sih sebenarnya costnya? Iya, kalau untuk costnya sendiri, kalau untuk seperti bahan-bahan daur ulang ini, sebenarnya harganya lebih jauh di atasnya sedikit. Oh, jauh di atas sedikit? Iya, cuma kan sebagai apa, kita memang basicnya itu research-nya terkait responsibel sendiri. Nah, yang kita mau angkat adalah dan kita kunci adalah itu. Berarti kalau AXEN itu di proyek-proyek lain ada yang sustainable juga? Iya, selalu kita mencoba untuk selalu untuk mengedepankan si sustainable dan green-nya itu sendiri dulu. Seperti contoh-contoh lainnya, itu kalau di bangunan kita, biasanya kita lebih main bukaan. Walaupun seperti contohnya nanti bangunan ini, nanti dari depan itu lebih terasa misterius, tertutup, tapi itu adalah bukaannya sendiri. Jadi kelihatannya solid gitu, cuma ke dalam, oh ternyata pencahayaan dan udaranya itu lancar. Berarti bukaannya lebih banyak di dalam ya dibandingkan di luar? Iya, benar. Boleh diceritain nggak kalau material atapnya sama yang bagian depannya pakai apa, Mas, yang di sini? Kalau untuk carport sendiri, ini ada dua material ya. Jadi ada yang paling depan itu lebih ke transparan gitu. Ini nanti fungsinya, ke depannya kita akan menanamkan tanaman rambat di sini. Jadi baik cahaya itu masih bisa masuk, kemudian untuk area mobil, untuk area dalam itu nggak terlalu gelap. Kemudian untuk di area samping sini, kita menyediakan juga pot biar tanamannya itu bisa tumbuh dengan baik. Mas, ini buat pipa pembuangan ya berarti ya? Iya, jadi dari air hujan dari carport ini, dia ada beberapa yang akan dibuang ke area planter ini. Dan juga kalau misalnya lebih, dia akan mengalir ke area depan ini talang. Dan nanti talang ini memang sengaja nggak dibuat lurus ke bawah langsung karena memang ada peraturan. Terkait kawasan ini, dinding, struktur, semuanya itu harus ke belakang dulu. Jadi dibuangnya tetap ke area dekat dinding, tapi di bawah kita tanam ke area pembuangan dari kawasan ini sendiri. Tapi ini jadi seamless banget ya, pipanya tuh kayak kelihatannya tuh kayak cuman penumpang kanopi aja ya? Iya, kelihatannya jadi penumpang kanopi, padahal ini itu pipa air hujan. Air hujan, oke. Yang kedua untuk rooftopnya sendiri itu kita menggunakan atap-atap UVV CC sepertinya. Oke, kalau yang ini, yang di lantai atasnya? Oh iya, jadi kalau misalnya kita lihat nih teman-teman, jadi di sini itu kita mencoba menggunakan material yang namanya bluescope. Material bluescope ini kita coba pilihkan warna yang lebih reflektif lagi. Karena di daerah sini kan lebih terkesan panas ya, walaupun dia materialnya zingkalum. Cuma dari bluescope ini sendiri masih bisa untuk mereflektifkan cahaya yang berlebihan atau panas yang berlebihan juga. Itu dia nggak menyerap panas ya berarti ya? Sebenarnya tetap ada penyerapan panas, tapi kita juga menyediakan apa namanya untuk insulasi panas ataupun berisik. Cuma dibandingkan dengan zingkalum yang lainnya, bluescope ini sendiri lebih unggul dibandingkan untuk penyerapan panas yang berlebih seperti itu. Aku nggak pernah lihat material kayak gini sebenarnya di fasad ya, kayak baru lama kali loh. Jarang soalnya kalau untuk di area fasad gitu. Biasanya emang kalau bluescope ini dipakai di mana mas? Hanya untuk atap biasanya. Oh kayak atap kanopi gitu? Iya masih bisa. Oh oke oke. Nah kalau untuk area depan ini ada area apa aja selain si carport ini mas? Oh iya, jadi karena kita konsepnya itu ingin mengedepankan nanti ke depannya untuk klien atau owner kami itu menjadi hidup yang lebih teratur. Jadi baik penyimpanan, tempat sampah itu kita juga menyediakan satu hal yang kita desain juga. Oh di depan sini ya? Ya itu terus untuk area belakangnya itu adalah taman dan juga untuk area teras. Kita boleh lihat temannya? Boleh, iya. Mari. Ketutup banget ya kalau dari depan ya nggak kelihatan sekali. Tadi masuk lagi ke konsep misteriusnya tadi ya. Jadi walaupun terlihat seperti tertutup, tapi kalau misalnya tadi kita lihat di depan itu ada jarak antara batanya sendiri. Jadi untuk cahaya, untuk udara itu di sini masih nyaman. Ayo kita coba lihat ke dalam dulu aja. Boleh mas? Iya. Nah ini kita udah di dalamnya nih dan looksnya masih sama kayak di depan ya monochrome ya? Iya monochrome. Kemudian lebih ke misterius, warna-warnanya lebih, tone pastelnya lebih gelap gitu. Nah kenapa sih nggak semua orang kan pengen punya rumah yang kesannya agak hitam gitu ya? Tapi dari owner emang pengen ya mas? Iya. Kalau dari owner kami memang tone colornya lebih suka yang lebih ke warna-warna gelap sih. Cara-caranya mas nih untuk menanggapi sustainablenya di salon trendy di sini gimana mas? Jadi yang pertama untuk bangunan sendiri kita mencoba untuk tidak menyentuh area kanan kirinya. Sehingga menciptakan sebuah rongga dan itu menciptakan rongga area samping sini misalnya. Ini menjadi rongga untuk udara, untuk cahaya. Ini kebetulan di samping tetangga belum ada ya? Belum ada kebetulan. Terutama untuk sustainnya tadi, ini untuk rumahnya itu, untuk area sini itu menghadap ke barat. Terik dong ya? Iya panas banget gitu apalagi daerah sini. Jadi kita menciptakan sebuah secondary skin lagi. Di mana tuh mas? Tepat di sebelah dinding ini nanti. Ya tepat di sebelah dinding ini kita menciptakan tadi bluskop yang tadi untuk memantulkan dulu cahayanya. Berarti kalau di sisi sini nggak ada bukaan gitu di lantai duanya? Nggak ada. Oh nggak ada. Karena kita maintenance tadi dari yang barat. Cuma untuk baik cahaya itu kita mencoba memaksimalkan dari sisi utara. Itu dari arah sana. Di lantai dua. Jadi kita menciptakan sebuah void di area tengah menghubungkan antara lantai satu dengan lantai dua. Juga untuk cahayanya sendiri. Jadi kalau udah dibikin bukaan di situ tapi nggak ada void kayaknya lantai satu nggak dapet sama sekali ya? Iya nggak dapet sama sekali. Juga panas juga sama saja. Oke. Kalau di lantai satu ini ada ruangan apa aja nih mas? Oh iya untuk lantai satu ini kita ada ruang storage di area sini. Kemudian untuk di pintu dalamnya sana itu lebih ke tadi rongga yang seperti area samping tadi. Kiri kanan berarti nggak nempel sama tetangga ya? Iya nggak nempel sama sekali. Kalau misalnya satu bencana lebih aman lagi safety jadi tidak mempengaruhi bangunan yang lain. Yang kedua terkait sirkulasi tadi cahaya ataupun udara kita bisa lebih maintain di area sisi samping kanan dan kiri. Ini jarang banget sih diterapin di rumah-rumah ya. Jadi teman-teman boleh notes nih kalau misalnya kita menyediakan rongga kayaknya cukup 40 cm aja masih oke banget ya? Oke banget 40-50 itu masih oke banget. Itu untuk menangkapi kalau misalnya tetangga kebakaran kita nggak kena efeknya. Terus kedua bocor. Kalau misalnya rumah sama rumah itu nempel dindingnya bocor pasti kita kena. Nah itu kadang kan orang mikirnya rongga 40 cm itu kan mengorbankan space kan? Tapi sebenarnya ini ya manfaatnya tuh banyak banget ya? Manfaatnya banyak banget yang kita bisa ambil. Selain dari resiko, ventilasi dan pencahayaan itu ngebantu banget ya? Iya benar. Kalau ini storage berarti ya? Untuk area storage. Jadi malah biasanya kan gudang di area belakang. Ini kita mencoba menerapkan hal baru yaitu gudang di area depan. Di deket tadi sunken gitu. Jadi area gudang ini kita mencoba menambahkan cabin-cabin khusus yang lebih sifatnya lebih simpel tadi. Terus kok tiba-tiba ada wastafel nih mas di sini? Iya kalau misalnya untuk bersih-bersih lap gitu gitu. Langsung ke ini ya? Ke arah luar juga ya? Jadi bolak-boliknya gampang ya? Iya gitu. Mungkin sebelahnya ini nanti ada kamar mandi. Jadi ada kamar mandi dan juga ada satu kamar. Boleh akulit nggak mas? Boleh. Boleh ya? Oh tapi warnanya ini ya? Kayak hijau-hijau emerald gitu ya? Iya warnanya lebih ke blue navy ya kalau nggak salah. Nah itu rongganya tuh yang tadi nggak kelihatan ke arah timur ya berarti ya? Iya ke arah timur. Jadi di kamar mandi sendiri biasanya kan kita menambahkan oven ya untuk akses atau sirkulasi udara panas dari kamar mandi sendiri. Nah ini kita menciptakan ke ruang rongga sebelah. Itu pakai kawat nyamuk? Iya pakai kawat nyamuk. Dan juga glass block ya? Wah oke keren keren keren. Tapi ini aman ya maksudnya nggak dari depan nggak bisa lihat ke dalam dong ya? Aman banget karena kita juga mempertimbangkan ketinggian dari bangunan samping. Oke. Berarti ini lantai satunya kayak open plan gitu ya? Open plan. Untuk living, dining, sama kitchennya tuh nyatu semua? Kitchen jadi satu semua. Kemudian yang kedua ada kamar. Sederhana sih sebenarnya. Oh ini kok dindingnya agak miring apa aku yang melihatnya salah ya? Iya kebetulan untuk tadi panjangnya ke kiri kanan itu kan beda 1 meter. Satu 14, satunya 15. Jadi ini miring? Jadi miring karena bangunan ini kan dari demolis dari tanah yang sebelumnya. Dari bangunan yang sebelumnya. Jadi di demolis. Kemudian kayak kita ke waktu kendala itu adalah kendala pompa air. Kenapa pompa airnya mas? Nah kalau pompa airnya sendiri kita mencoba pakai yang existing ada di area sini. Jadi aksesnya ya unik dari kamar. Oh jadi mau nggak mau lewat sini? Iya lewat sini untuk akses dari pompa. Oh berarti si rongga yang di kanan ini nggak nyambung sampai belakang sini? Nggak sampai. Mau nggak mau ya? Iya mau nggak mau. Kalau pompa air dipindah lagi kayaknya susah ya? Dan butuh kos lebih gede gitu ya? Iya bener. Kalau untuk sebelumnya berarti rumahnya dihancurin total dibangun baru? Iya dihancurin semuanya dibangun kembali. I see oke. Kalau untuk ukuran kamar ini berapa kali berapa mas? Ini sekitar 3x4. 3x4? Iya. Masih dapet cahaya? Masih dapet cahaya. Ya semua ya? Tadi belakang jendela terus kita juga menambahkan place block. Oke oke oke. Ini ngomong-ngomong tadi aku lupa tanya soal pintunya. Pintunya clean banget. Ini pakai sistemnya apa nih? Karena nggak ada frame-nya sama sekali mas. Iya kita pakai sistem frameless. Jadi di sini lebih ke angle pivot ya? Pivot ya? Terus ini dikasih apa namanya? Bulu moher. Buat debu? Iya buat debu ataupun visual. Kan kalau pintu yang seperti ini clean terus pivot biasanya tetap harus ada celahnya untuk membuka. Biar nggak nabrak sama sepertinya? Iya biar nggak nabrak. Jadi kita menambahkan bulu di area sampingnya. Juga biar pintunya nggak terlalu open-nya terlalu ke depan atau ke belakang. Jadi kita menambahkan satu sentuhan unik kecil. Untuk nahan ya? Oke. Itu. Terus ada ruangan apa lagi mas di lantai satu ini? Iya tadi setelah kamar kita bersebelahan langsung dengan area dapur bersih di sini. Nah ini kenapa nih hijau sendiri? Karena yang depan udah monokrom banget. Iya. Dari fasad juga monokrom banget. Tapi ini tiba-tiba cerek hijau gitu. Iya kita mencoba menciptakan suatu hal yang unik. Jadi di satu area khusus dari dapur kemudian nanti area void itu lebih area yang warnanya hijau. Jadi hanya satu sentuhan aja di area sini gitu. Jadi biar nggak terlalu bosen warnanya monokrom-monokrom terus. Baik lantai, dinding, ceiling juga. Jadi kita menambahkan satu aksen. Ini kalau hijau juga dipilihnya bukan yang ngejerik banget tapi pastel ya? Iya warna pastel. Sepertinya untuk di lantai sini udah semua sih untuk area-areanya. Kita coba lantai dua yuk. Boleh. Iya. Nah ini untuk lantai dua. Sirkulasinya kita menggunakan. Kalau misalnya untuk di area bawah ini kayak tangga. Sebenarnya masih sama ya. Menggunakan HT sendiri keramiknya. Cuma untuk sentuhan biar unik. Di area bawah ini warnanya lebih kegelap. Sendiri tiga lantai. Tiga trek. Kemudian untuk area atas kita baru menggunakan railing gitu. Jadi kalau misalnya orang dari naik lantai atas lantai dua. Kemudian untuk turun ke lantai satu ini biar sedikit lebih lebar sih yang untuk area bawahnya. Oh makanya railingnya nggak diterusin sampai sini. Iya nggak menerus sampai bawah itu. Mari kita naik. Oke. Kita naik. Nah di sini sebelah kiri kita itu ada dinding yang kita coba pakai tekstur. Mainkan teksturnya ini dari cat tekstur di wash. Kemudian ada polanya sendiri nih kayak tangga. Ini ada fungsinya mas? Oh sebenarnya nggak ada. Cuma untuk estetik aja. Motif aja ya? Iya motif aja biar menyerupai tangga juga. Biar nggak terlalu polos ya. Kayaknya kalau di tangga polos. Membosankan. Membosankan benar. Oke nah ini bukaannya yang dari sisi utara. Sisi utara. Jadi ini langsung ke area luar. Jadi udara cahaya bisa langsung masuk secara maksimal di sini. Kalau ini pakai materialnya apa nih mas? Sebenarnya ini pakenya material kaca biasa sih. Cuma di stiker aja. Oh ini pakai stiker? Iya. Oh aku kira dari material kaca kayak gitu. Lucu juga ya. Supaya mungkin nggak terlalu terik. Nggak terlalu terik ya. Ya oke. Nah dari tadi aku lihat kayaknya susunan lampunya cukup unik ya. Tadi di bawah ada yang masuk ke dalam gitu. Terus di sini juga pakai sistem lampu kayak gini. Boleh diceritain nggak mas? Kenapa nggak pakai yang download biasa aja gitu? Siap. Jadi kalau untuk area yang pertama di lantai dua ini adalah area koridor. Yang kita fungsikan juga menjadi area ruang kerja. Nah untuk area ruang kerja ini biasanya kan kita lampunya harus fokus gitu. Menciptakan sebuah lingkup suasana yang lebih fokus. Terus jadi kita menambahkan lampu-lampu spotlight. Yang bisa kita atur atau adjust ketika misalnya kita mau mengerjakan sesuatu hal. Dimana misalnya gitu. Jadi bisa kita atur lagi. Oh maksudnya diatur itu? Bisa digeser. Oh ini bisa digeser? Iya dan bisa kita arahkan lagi nantinya. Dan kita juga combine dengan lampu T5 juga untuk di area kosongnya itu. Gue udah coba dinyalain nggak mas? Boleh. Kelihatan. Dimana ya sekarnya? Oh iya iya mungkin yang ini lebih spotlight ya. Kalau yang satu cuma kayak nerangin aja. Jadi sesuai kebutuhan aja nanti. Oke oke. Kalau ini bawah sini juga dipakai buat storage? Oke lagi-lagi. Supaya lebih rapi aja gitu. Bener sih. Oke. Kalau ini tadi kita ke skip nih mas. Ini ruangan apa mas? Ini ruangan kamar. Kamar? Kamar dua. Bukan kamar master. Oh bukan kamar master. Nanti ada lagi kamar master. Kalau area sini? Nah untuk area sini adalah area jemuran. Cuci dan jemur. Ya enaknya kalau misalnya kita punya rongga di samping kayak gini ya. Bayangin kalau area sini nggak kena matahari dan pengkauan sama sekali. Waduh. Pengep banget deh ya. Iya. Dan biasanya kan kalau untuk area cuci ini kan di lantai satu ya. Kita super naikkan di lantai dua. Itu biar nggak ada misalnya kayak binatang atau tikus, kucing. Itu kan biasanya. Soalnya outdoor ya? Nah outdoor. Jadi kita mencoba ini di lantai dua. Yang kita fungsikan tadi untuk rongganya. Kanan, kiri, belakang juga ada. Jadi cross ventilationnya terasa di sini. Untuk area jemur. Nah ini kalian bisa lihat nih. Dan ada skylight juga ya? Iya ada skylight dan untuk area jemurnya digantung. Oh ini tinggal ditarik ya? Iya ditarik. Apa kayak itu? Kalau ini emang sistem-sistem tarik kayak gini. Aku boleh coba tarik ya? Boleh ya? Boleh, boleh. Boleh ya? Aku nggak pernah tarik. Ini muter aja. Oh ini yang turun. Ini benar-benar cocok banget buat compact house ya? Iya benar sekali. Tuh. Biar nggak ngeglantum-glantum dulu ya. Jadi kalau sedang nggak dipakai bisa dibomain. Dan tidak memenuhi area ruang jemur juga. Benar-benar. Jadi nggak cuma soal desainnya aja. Tapi barang-barang yang kalian pakai nih. Harus yang menaungi si compact itu ya. Oke. Kalau ini tuh area ke pompa tadi ya? Tadi area pompa tadi. Jadi sampai atas itu berlubang semua. Iya benar. Walaupun ini sebenarnya kalau kalian lihat ini agak kecil ya. Cuman karena kiri, kanan dan atas ada udah cukup ya buat concentration. Iya udah cukup. Oke. Nah jadi kita setelah ruang kerja ini adalah kamar master. Oke. Ini yang hadap depan ya berarti ya? Iya hadap depan. Yang tadi kita lihat kayu fiber yang tadi. Nah ini dari balkon di area kamar master. Kalau dari dalam ke luar ya kelihatan. Tapi kayak tadi dari luar ke dalam nggak kelihatan sama sekali ya? Sama sekali nggak kelihatan. Jadi lebih misterius. Oh ternyata di area sini itu nggak sekedar shading. Tapi adalah bukaan ke area dalam kamar master tadi. Tapi ininya bisa dibuka juga ya mas? Bisa. Kita coba ya. Jadi nggak yang bener-bener double skin yang permanen ya? Iya. Jadi kalau misalnya ingin dibuka nih ruangan kamarnya bisa dan kita juga bisa maksimalin tip mukaan ini. Seru banget. Oh iya iya iya. Iya. Ini pintunya bisa. Oh yang digesep cuma yang ini aja ya? Jadi kalau pagi-pagi udah matiin AC, ini dibuka, ini dibuka juga masih enak ya? Iya. Kayak gini angin masih kerasa masuk ke dalam. Walaupun nggak dibuka pun tetap masuk ya angin ya lewat penggurung ini ya? Cuma biasanya ini untuk nanti penyiraman tanaman. Di sini kita menambahkan satu tanaman. Tapi ini udah ada sistem penyiraman ya sendiri ya? Otomatis. Sebenarnya nggak otomatis cuma tinggal kita buka keran aja. Jadi langsung semua tersebar. Oh oke oke. Satu lagi yang unik adalah di area balkon ini, kita menambahkan satu aksen khusus di area tadi depan. Jadi ada segediga dari GRC. Oh iya. Kemudian ini sistemnya lebih ke lampu untuk aksen dari depan aja sebenarnya. Oh. Dan kita tidak masih bisa dibuka dari bawah. Buat apa dibukanya mas? Dibikin pintu gitu? Nah sebenarnya ini lebih ke area apa namanya untuk aksen kita aja bahwa bangunan ini walaupun terlihat solid dari GRC-nya ini, kita masih menambahkan area perforated yang memasukkan udara ke dalam. Biar bangunannya nggak flat dari depan ya? Iya nggak flat. Kalau nggak balik lagi, udah monochrome kalau flat ya bosen ya? Iya. Biar lebih terasa modern. Iya betul-betul. Kayaknya dari kemarin emang rumah monochrome itu ada satu juga yang kemarin kita liput rumah monochrome. Ya mereka mainnya pola. Iya. Dibandingkan kalau penggunaan materialnya udah warna-warni, ya udah flat aja. Tapi kalau misalnya monochrome, nggak pakai pola, waduh udah deh. Jadi bosen. Bosen banget. Oke. Kalau ini tuh berarti master bedroom-nya dapat kamar mandi dalam juga ya? Kamar mandi dalam, kemudian area storage dan ruang baca di area sini. Jadi bisa sambil duduk-duduk di area sini. Iya. Iya, ini pakai blinds-nya jarang-jarang juga. Iya. Lucu loh, gue beberapa kali liat blinds kayak gini. Kemudian ini yang tadi area samping, rongga tadi. Oh iya. Enak ya? Jadi walaupun sebenarnya rumah ini tergolong banyak ruangannya ya? Tapi setiap ruangan tetap dapet pencahayaan dan pengamanan kami. Iya. Setelah kecil apapun ya? Iya. Jadi masuk ke konsep tadi green sama sustain-nya tadi. Iya. Kita mencoba memberikan celah, walaupun dari depan kelihatannya solid. Tapi ternyata di dalam ternyata bukaan itu banyak banget gitu. Iya, banyak banget. Dari samping, kemudian dari depan juga. Dari void juga. Dari segala alang-alang ya? Kalau ini adalah kamar mandi, Mas Dar. Kayaknya ini dari omongnya emang suka warna hijau ya? Hijau biru ya. Hijau biru ya. Oke, kalau lantai dua ini ada ruangan lain nggak, Mas? Overall itu sudah semua sih. Sudah ya? Kalau ini tadi lupa disebut? Ini kamar mandi juga. Kamar mandi juga. Karena tadi ada satu kamar di dalam. Terus sama. Oh, sama? Sama hampir mirip sama master metrum ya? Sama hampir mirip dengan master. Cuma dari segi ukurannya yang beda. Untuk kamar mandi di lantai dua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, aku mau nanya nih soal durasi desain rumah ini dan durasi konstruksinya berapa lama, Mas? Ya, kalau untuk desainnya sendiri itu kita memakan waktu 4 bulan. Kemudian untuk konstruksinya sendiri itu di sekitar 6-7 bulan. Tunggu 6-7 bulan nggak termasuk hancurin rumahnya? Oh, kalau untuk menghancurkan itu sebelum dari 6 bulan itu tadi. Oh... Jadi tambah lah kira-kira 2 minggu gitu. Tapi untuk 6 bulan lumayan cepat loh. Cepat banget. Dengan tingkat kerapihan seperti ini ya? Ini rapi loh. Berarti memang kalau dari kontraktornya ada rekanan ya, Mas? Ada rekanan dan yang membuat cepat adalah kita jarang memotong misalnya keramik. Atau jarang penggunaan materialnya itu jarang yang dipotong-potong. Jadi langsung aja satu lembar, satu lembar gitu. Jadi makan waktu yang lebih singkat di situ. Oh, iya-iya. Motong keramik take time banget ya. Apalagi kadang beberapa sudut kan ukurannya beda-beda. Jadi harus disesuaikan lagi mungkin lama di situ ya. Jadi kayak misalnya ukuran kamar. Nah, kita itu basicnya dari ukuran keramiknya dulu. Oh... Jadi setelah ukuran keramiknya dapat, kita bisa pakai 60 atau 80 ke 80. Jadi untuk ukuran ruangnya mengikuti itu. Kelipatannya. Oh, berarti si keramik ini di modul-modul dulu ya? Iya. Kayaknya ukuran kamarnya sampai mentok si ujung keramik nih. Ini adalah masuk, termasuk salah satu konsep sustainable. Iya. Karena dari segi waktu lebih cepat dan nggak banyak buang-buang material. Nah, itu perlu di-notch tuh, teman-teman. Oke, kalau untuk challenge dari proyek ini ada nggak, Mas? Kita sebenarnya untuk challenge ketika pembangunan adalah satu dari pompa yang tadi. Jadi awalnya untuk pompa itu tempatnya nggak di area situ tadi. Jadi kita waktu di-design, ternyata pompa nggak bisa dipindah. Sama sekali? Nggak bisa dipindah. Dari tim lapangan nggak bisa dipindah. Akhirnya, yaudah kita tetap untuk karya tersebut dan kita mencoba zonasi ulang lagi. Dari area basah akhirnya mendekati area situ semua. Dan yang menjadi notch di kami adalah sirkulasi ke area pompa. Akhirnya melewati kamar itu tadi. Nah, mungkin dari Mas Yasa ada yang pengen disampaikan nggak ke teman-teman yang mau bangun rumah atau pengen desain rumah gitu? Apa aja yang perlu diperhatikan? Jadi kalau pertama untuk yang perlu diperhatikan adalah, yang jelas kalau misalnya dari owner itu adalah biaya dan waktunya sendiri. Jadi kita harus memikirkan tadi, seperti yang tadi, material yang di pasaran yang sedang hype atau sedang banyak itu apa? Jadi ketika kita sedang tahap pembangunan itu tidak, oh barang inden. Nah, itu yang menjadi waktunya molor atau misalnya ternyata materialnya berubah lagi. Kita mencoba menyesuaikan lagi secara desain, warna, tone. Jadi biasanya adalah lamanya itu di finishing. Di maksimalin ya untuk finishingnya ya? Jadi kalau bisa selama proses pembangunan yaudah nggak ada lagi ganti-ganti. Karena saat ganti satu aja tuh bisa ngaruh ke rumah ya, malah ujung-ujungnya kayak dirombak ulang gitu ya. Sama yang kedua kita harus memikirkan tadi untuk sustainable bangunan ini sendiri. Sustainable yang dalam artian itu adalah kenyamanan di area dalamnya sendiri. Jadi kita harus memperhatikan bukaan, baik cahaya, udara, void. Jadi kerasa walaupun rumah ini kecil ya tadi kita kewiling, tapi kerasanya lega ada void yang cukup lebar. Benar sih, karena ini tadi kalian bisa lihat rumahnya tuh nggak terlalu besar, tapi ruangannya banyak, tapi tetap kelihatan lapang. Jadi kan kayak, ya itu trik-trik desain ya. Harus dipikirin mungkin susunan bukaannya di mana, ruangannya di sini gimana supaya sirkulasi pun nggak sumpah ya. Nah pertanyaan terakhir nih Mas Sesa, untuk budgetnya boleh di spillnya nih range-nya berapa? Jadi kalau untuk pembangunan ini di sekitar 1,2 sampai 1,4. Sudah termasuk finishing-finishing ya? Sudah termasuk semuanya. Built-in termasuk juga? Iya. Built-in termasuk juga ya? Termasuk juga built-in, kecuali furniture. Ya kecuali loose furniture ya, di luar loose furniture ya. Iya itu. Oke teman-teman, segitu aja hosturnya. Bagi teman-teman yang masih penasaran sama proyek-proyek green and sustainable lainnya, bisa langsung di cek di mana Mas? Kita bisa cek aja di IG kami, itu namanya AXEN Responsible Architecture. Websitenya ada Mas? Ada. Di mana Mas? AXEN.com Oke, nah langsung di cek aja, banyak banget proyek-proyek rumah yang green and sustainable juga ya. Dan teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, boleh banget komen di bawah, nanti kita bantu jawab. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Asitak untuk lihat series Behind the Bricks lainnya. See you in the next episode. Bye-bye. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax